Halo sahabat, selamat datang di channel Baris Informasi Baiklah, untuk pembahasan kali ini saya akan memberikan informasi tentang Bagaimana cara masuk ataupun login ke bagian YouTube Studio versi web menggunakan HP Dengan kita masuk ataupun login ke bagian YouTube Studio versi web Kita dapat melihat ataupun menganalisa channel kita Mengembangkan channel YouTube kita Dan melihat performa dari setiap video yang kita upload di channel YouTube kita Dengan demikian, kita lebih mudah mengawasi dan mengembangkan channel YouTube kita Namun sebelum lanjut, jangan lupa untuk mengklik tombol like dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya Baiklah, langsung saja ke video tutorialnya Intro Baiklah, untuk langkah yang pertama Di sini langsung saja teman-teman buka aplikasi Chrome yang terdapat di HP teman-teman Namun jika teman-teman belum memiliki aplikasi Chrome Maka teman-teman dapat mengunduh aplikasi Chrome melalui Play Store ataupun App Store Sesuai dengan tipe HP yang teman-teman miliki Kemudian langsung saja di sini teman-teman buka aplikasi Chrome yang terdapat di HP teman-teman Kemudian jika telah terbuka di bagian ini Maka di bagian penelusuran ini langsung saja teman-teman ketik yaitu studio.youtube.com Kemudian teman-teman masuk agar teman-teman diarahkan ke bagian YouTube Studio versi web Nah setelah berada di tampilan bagian ini Maka di sini teman-teman jangan membuka di bagian dapatkan aplikasi Agar teman-teman diarahkan ke bagian YouTube Studio versi web Namun jika teman-teman ingin menggunakan YouTube Studio versi aplikasi Maka teman-teman dapat menggunuhnya melalui dapatkan aplikasi ini Maka di sini langsung saja teman-teman lanjut ke bagian studio ini Kemudian kita tunggu sampai terbuka Nah jika teman-teman telah berada di tampilan dashboard channel seperti ini Ini menandakan bahwa teman-teman telah berada di tampilan dashboard channel versi web Di sini jangan lupa untuk teman-teman mengklik di bagian titik 3 bagian pojok kanan atas Kemudian teman-teman cek list di bagian situs desktop Agar tampilannya sama dengan tampilan di desktop ataupun di komputer Nah di bagian YouTube Studio versi web inilah teman-teman dapat mengelola Ataupun menganalisa performa daripada channel yang ingin teman-teman kelola Di sini juga teman-teman harus memastikan bahwasannya channel YouTube yang ingin teman-teman kelola tersebut Telah berada di akun Google ataupun akun Gmail yang ingin teman-teman kembangkan Dengan cara teman-teman mengklik di bagian ini Maka di sini teman-teman bisa mengganti akun dan disesuaikan dengan channel YouTube yang ingin teman-teman kembangkan Nah untuk lebih rincinya di sini saya akan coba menjelaskan satu persatu daripada icon Ataupun menu yang terdapat di dashboard channel ataupun YouTube Studio versi web ini Di sini teman-teman dapat melihat sendiri di bagian sebelah kiri ini Ini adalah profil ataupun foto untuk channel YouTube teman-teman Kemudian ini adalah menu beranda ataupun dashboard channel Kemudian di bagian bawahnya lagi ini terdapat yaitu menu video ataupun menu konten Jadi seluruh konten yang terdapat di channel YouTube teman-teman akan ditampilkan di menu ini Kemudian selanjutnya di bawahnya lagi ini adalah menu playlist Nah di bagian menu playlist ini teman-teman bisa melihat jika teman-teman telah menambahkan playlist di channel YouTube teman-teman Kemudian selanjutnya di bawahnya lagi ini adalah menu analitik ataupun menu analisis channel Nah di bagian menu analisis channel inilah teman-teman dapat melihat performa satu persatu dari video yang berada di channel YouTube teman-teman Kemudian selanjutnya lagi di bawah ini adalah menu komentar Jika teman-teman telah mengupload video otomatis ada yang akan berkomentar di video yang teman-teman upload di channel YouTube teman-teman Maka teman-teman bisa melihat dan juga bisa merespon komentar tersebut melalui menu ini Kemudian di bawahnya lagi ini terdapat yaitu menu subtitle Jadi jika teman-teman ingin menggunakan subtitle dalam bahasa asing maka teman-teman bisa mengeditnya di bagian ini Selanjutnya di bawahnya lagi ini terdapat menu hak cipta Nah di bagian menu hak cipta ini teman-teman bisa melihat ataupun mengajukan hak cipta jika konten teman-teman itu digunakan Ataupun di re-upload oleh orang lain Kemudian di bagian yang bawahnya lagi ini adalah menu monetisasi Nah di bagian menu monetisasi inilah disini akan ditampilkan Jika teman-teman itu sudah memiliki seberapa banyak subscriber dan juga jam waktu tonton publik di channel YouTube teman-teman Disini teman-teman perlu mengumpulkan 1000 subscriber dan juga 4000 jam waktu tonton publik Untuk teman-teman bisa bekerja sama dengan program partner YouTube dan menghasilkan uang Kemudian selanjutnya di bawahnya ini adalah menu yaitu menu penyesuaian Nah di bagian menu penyesuaian channel ini teman-teman dapat mengedit ataupun melakukan penyetingan di channel YouTube teman-teman Ini adalah menu tata letak, branding, dan info dasar Kemudian di menu yang bawah lagi ini adalah menu musik ataupun menu audio YouTube library Yang telah disediakan oleh pihak YouTube jika teman-teman ingin menambahkan musik secara gratis dan tidak terkena hak cipta Maka teman-teman bisa mengunduh di bagian koleksi studio library ini Kemudian selanjutnya disini teman-teman dapat melihat sendiri bahwasannya di bagian YouTube studio versi web ini sangat banyak sekali menu Maka disini teman-teman bisa membuka satu persatu daripada menu tersebut Sehingga teman-teman akan lebih memahami bagian-bagian yang terdapat di bagian YouTube studio versi web ini Baiklah itu saja untuk pembahasan kali ini Semoga info ini bermanfaat dan memberikan pengetahuan kepada teman-teman terkhusus untuk teman-teman YouTuber pemula Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Dengan cara klik like, komen, dan subscribe Serta nyalakan lonceng notifikasinya Supaya teman-teman tidak ketinggalan informasi-informasi selanjutnya Dah, sampai jumpa